Intro Halo sahabat gebada, kita berjumpa lagi dalam program Kerakan Baca Dengar Alkitab atau Gebada Hari ini kita akan membahas dan membaca 1 Samuel pasal 19 sampai pasal 21 Dalam pasal 19 diceritakan tentang pelarian Daud karena Saul kembali menyerangnya Ada hal menarik dalam kisah perselisihan Saul dengan Daud Sekali lagi Daud dan Yonatan menjalin perjanjian dan hubungan yang erat sebagai sahabat Inilah ketetapan dari Tuhan Di satu sisi Saul ingin sekali membunuh Daud Tetapi Yonatan anaknya ingin menolong Daud Dikarenakan Daud adalah sahabatnya sehidup semati Hal yang sama dilakukan putri Saul yaitu Mikhal yang adalah istri Daud Satu sisi Daud adalah menantu Saul Namun di sisi lain Daud adalah musuh politik Saul Selanjutnya 1 Samuel pasal 20 dan 21 menceritakan bukti persahabatan Yonatan dan Daud Serta kemarahan Saul kepada Yonatan Kemudian disusul tentang kisah pelarian Daud Daud lari ke Nob dan meminta makanan serta senjata kepada imam di sana Yang bernama Ahimelech Di sana Daud mendapatkan pedang guliat yang telah dibunuhnya Setelah dari Nob Daud tiba di Gat Daerah Pelistin Namun bukankah Pelistin adalah musuhnya? Benar Pelistin adalah musuh Daud Di Gat Daud berpurak-purak menjadi orang gila supaya tidak ditangkap dan dibunuh Hingga akhirnya dia meninggalkan Gat Di sini kita bisa melihat Daud yang adalah seorang raja, kesatria Namun rela menerima penghinaan demi bertahan hidup Sekarang marilah kita bersama-sama membaca 1 Samuel pasal 19 sampai pasal 21 Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud Ayahku Saul berikhtiar untuk memunuh engkau Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi Duduklah di suatu tempat pelindungan dan bersemunyilah di sana Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu Maka aku akan berbicara dengan ayahku prihamu Aku akan melihat bagaimana keadaannya Lalu memberitahukannya kepadamu Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya Katanya Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu Ia telah mempertaruhkan nyawanya Dan telah mengalahkan orang Filistin itu Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel Engkau sudah melihatnya Dan bersuka cita karenanya Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah Dengan membunuh Daud tanpa alasan Saul mendengarkan perkataan Yonatan Dan Saul bersumpah Demi Tuhan yang hidup Ia tidak akan dibunuh Lalu Yonatan memanggil Daud Dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu Yonatan membawa Daud kepada Saul Dan ia bekerja padanya seperti dahulu Ketika perang pecah pula Maka majulah Daud Dan berperang melawan orang Filistin Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka Sehingga mereka melarikan diri dari depannya Tetapi roh jahat Yang daripada Tuhan hingga pada Saul Ketika ia duduk di rumahnya Dengan tombaknya di tangannya Dan Daud sedang main kecapi Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding Dengan tombaknya Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu Sesudah itu Daud melarikan diri Dan luputlah ia pada malam itu Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan Ke rumah Daud Untuk mengamat-amatinya Dan untuk membunuh dia pada waktu pagi Tetapi Michal istri Daud Memberitahukan kepadanya demikian Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini Maka besok engkau akan dibunuh Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela Ia pergi melarikan diri Dan luputlah ia Sesudah itu Michal mengambil trafim Dan menaruhnya di tempat tidur Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing Di bagian kepala Dan ditutupinya dengan selimut Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan Untuk mengambil Daud Tetapi perempuan itu berkata Ia sakit Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu Untuk melihat Daud Katanya Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari Supaya ia dibunuh Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam Dan tampaklah ada terafim Di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing Di bagian kepala Berkatalah Saul kepada Michal Mengapa engkau menipu aku demikian itu Dan melepas musuhku pergi Sehingga ia luput Tetapi jawab Michal kepada Saul Ia berkata kepadaku Biarkanlah aku pergi Apa perlunya aku membunuh engkau Setelah Daud melarikan diri dan luput Sampailah ia kepada Samuel dirama Dan memberitahukan kepadanya Segala yang dilakukan Saul kepadanya Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel Dan tinggallah mereka di Nayot Ketika diberitahukan kepada Saul demikian Ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama Maka Saul mengirim orang-orang suruhan Untuk mengambil Daud Tetapi orang-orang ini melihat Sekumpulan Nabi kepenuhan Dengan dikepalai oleh Samuel Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul Sehingga mereka pun kepenuhan Seperti Nabi Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan Seperti Nabi Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan Rombongan yang ketiga Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan Lalu ia sendiri pergi ke Rama Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sekhu Bertanyalah ia katanya Di mana Samuel dan Daud? Jawab orang Ada di Nayot dekat Rama Lalu pergilah ia ke sana Dan pada dia pun hinggaplah roh Allah Dan selama ia melanjutkan perjalanannya Ia kepenuhan seperti Nabi Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama Ia pun menanggalkan pakaiannya Dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian Dan semalam-malaman itu Itulah sebabnya Orang berkata Apakah jurusal termasuk golongan Nabi? Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama Sampailah ia kepada Yonatan Lalu berkata Apakah yang telah ku perbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku Tetapi Yonatan berkata kepadanya Jauhlah yang demikian itu Engkau tidak akan mati dibunuh Ingatlah Ayahku tidak berbuat sesuatu Baik perkara besar maupun perkara kecil Dengan tidak menyatakannya kepadaku Mengapa ayahku harus menyemunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin Tetapi Daud menjawab katanya Ah, ayahmu tahu benar Bahwa engkau suka kepadaku Sebab itu pikirnya Tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini Nanti ia bersusah hati Namun Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu Hanya satu langkah jaraknya Antara aku dan maut Yonatan berkata kepada Daud Apapun kehendak hatimu Aku akan melakukannya bagimu Lalu kata Daud kepada Yonatan Kau tahu besok bulan baru Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan Raja Jika engkau membiarkan aku pergi Maka aku akan bersembunyi di Padang sampai lusa petang Apabila ayahmu menanyakan aku Haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku Untuk pergi dengan segera ke Bethlehem Kotanya Karena disana ada upacara pengorbanan tahunan Bagi segenap kaumnya Jika begini dikatakannya Baiklah Maka hambamu ini selamat Tetapi Jika amarahnya bangkit dengan segera Ketahuilah Bahwa ia telah mengambil keputusan Untuk mendatangkan celaka Jika demikian Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini Sebab engkau Telah mengikat perjanjian dihadapan Tuhan Dengan hambamu ini Tetapi Jika ada kesalahan padaku Engkau sendirilah membunuh aku Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu Tetapi jawab Yonatan Jauhlah yang demikian itu Sebab jika aku ketahui dengan pasti Bahwa ayahku telah mengambil keputusan Untuk mendatangkan celaka kepadamu Masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu Lalu bertanyalah Daud Kepada Yonatan Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku Apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras Kata Yonatan kepada Daud Marilah kita keluar ke Padang Maka keluarlah keduanya ke Padang Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud Demi Tuhan ala Israel Besok atau Lusa Kira-kira waktu ini Aku akan memeriksa perasaan ayahku Apabila baik keadanya bagi Daud Masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu Dan memberitahukannya kepadamu Tetapi apabila ayahku memadang baik Untuk mendatangkan celaka kepadamu Beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan Bahkan lebih lagi daripada itu Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu Dan membiarkan engkau pergi Sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat Tuhan kiranya menyertai engkau Seperti ia menyertai ayahku dahulu Jika aku masih hidup Bukankah engkau akan menunjukkan Kepadaku kasih setia Tuhan Tetapi jika aku sudah mati Janganlah engkau memutuskan Kasih setiamu terhadap keturunanku Sampai selamanya Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang Dari musuh Daud dari muka bumi Janganlah nama Yonatan terhapus Dari keturunan Daud Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas Daripada musuh-musuh Daud Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi Bersumpah demi kasihnya kepadanya Sebab ia mengasihi Daud Seperti dirinya sendiri Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya Besok bulan baru Maka engkau nanti akan ditanyakan Sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong Tetapi lusa Engkau pasti akan dicari Engkau harus datang ke tempat Engkau bersemunyi pada hari peristiwa itu Dan duduklah dekat bukit batu Maka aku akan memanahkan Tiga anak panah ke samping batu itu Seolah-olah aku membidik suatu sasaran Dan ketahuilah Aku akan menyuruh bujangku Pergilah mencari anak-anak panah itu Jika tegasku katakan kepada bujang itu Lihat anak-anak panah itu lebih kemari Ambillah Sebab demi Tuhan yang hidup Engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa Tetapi jika begini ku katakan kepada orang muda itu Lihat anak-anak panah itu lebih ke sana Maka pergilah Sebab Tuhan menyuruh engkau pergi Tentang hal yang kita janjikan itu Antara aku dan engkau Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamat Sesudah itu bersembunyilah Daud di Padang Ketika bulan baru tiba Duduklah Raja pada meja untuk makan Raja duduk di tempatnya seperti biasa Dekat dinding Yonatan berhadapan dengan dia Abner duduk di sisi Saul Tetapi tempat Daud tinggal kosong Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu Sebab pikirnya Barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya Mungkin ia tidak tahir Ya tentu ia tidak tahir Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu Pada hari yang kedua Ketika tempat Daud masih tinggal kosong Bertanyalah Saul kepada Yonatan Anaknya Mengapa anak Isai tidak datang makan Baik kemarin maupun hari ini Jawab Yonatan kepada Saul Daud telah meminta dengan sangat kepadaku Untuk pergi ke Bethlehem Katanya Biarkanlah aku pergi Sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku Oleh sebab itu Jika engkau mengasihi aku Berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku Itulah sebabnya Ia tidak datang ke perjamuan raja Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan Katanya kepadanya Haaah Anak Sundal yang kurang ajar Bukankah aku tahu Bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai Dan itu noda bagi kau sendiri Dan bagi perut ibumu Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi Engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh Dan sekarang Surulah orang memanggil dan membawa dia kepadaku Sebab ia harus mati Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu Katanya kepadanya Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan Untuk membunuhnya Maka tahulah Yonatan Bahwa ayahnya telah mengambil keputusan Untuk membunuh Daud Sebab itu Yonatan bangkit Dan meninggalkan perjamuan itu Dengan kemarahan yang bernyala-nyala Pada hari yang kedua bulan baru itu Ia tidak makan apa-apa Sebab ia bersusah hati karena Daud Sebab ayahnya telah menghina Daud Pada waktu pagi Keluarlah Yonatan ke Padang Bersama-sama seorang budak kecil Sesuai dengan janjinya kepada Daud Berkatalah ia kepada budaknya Larilah Carilah anak-anak panah yang kupanahkan Baru saja budak itu berlari Maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah Lewat kepala budak itu Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya Anak panah yang dilepaskan Yonatan itu Maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu Katanya Bukankah anak panah itu lebih ke sana Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu Ayo cepat Jangan berdiri saja Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu Dan kembali kepada tuannya Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa Hanya Yonatan dan Daud lah yang mengetahui hal itu Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya Kepada budak yang menyertai dia Dan berkata kepadanya Pergilah Bawalah ke kota Maka pulanglah budak itu Lalu tampilah Daud dari sebelah bukit batu Ia sujud dengan mukanya ke tanah Dan menyembah tiga kali Mereka bercium-cuman Dan bertangis tangisan Akhirnya Daud dapat menahan diri Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud Pergilah dengan selamat Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan Demikian Tuhan ada di antara aku dan engkau Serta di antara keturunanku dan keturunanku Sampai selamanya Setelah itu Bangunlah Daud dan pergi Dan Yonatan pun pulang ke kota Sampailah Daud kenop kepada Ahimelech imam itu Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau Jawab Daud kepada Imam Ahimelech Raja menugaskan sesuatu kepadaku Katanya kepadaku Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu Dan yang kutugaskan kepadamu ini Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat Maka sekarang Apa yang ada padamu Berikanlah kepadaku lima roti Atau apapun yang ada Lalu jawab imam itu kepada Daud Tidak ada roti biasa padaku Hanya roti kudus yang ada Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan Daud menjawab imam itu Katanya kepadanya Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan Seperti sedia kalah apabila aku maju berperang Tubuh orang-orangku itu tahir Sekalipun pada perjalanan biasa Apalagi pada hari ini Masing-masing mereka tahir tubuhnya Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu Karena tidak ada roti di sana Kecuali roti sajian Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan Supaya pada hari roti itu diambil Ditaruh lagi roti baru Maka pada hari itu juga ada di sana Salah seorang pegawai Saul Yang dikhususkan melayani Tuhan Namanya Doed Seorang Edom Pengawas atas gembala-gembala Saul Berkatalah Daud kepada Ahimelech Tidak adakah padamu disini tombak atau pedang Sebab baik pedangku maupun senjataku Tidak dapatku bawa Karena perintah raja itu mendesak Kemudian berkatalah imam itu Pedang Goliath Orang Filistin Yang kau pukul kalah di lembah terbantin Itulah yang ada disini Terbungkus dalam kain di belakang efot itu Jika engkau hendak mengambilnya Ambillah Yang lain tidak ada Hanya ini Kata Daud Tidak ada yang seperti itu Berikanlah itu kepadaku Kemudian bersiaplah Daud Dan larilah ia pada hari itu juga Dari Saul Sampailah ia kepada Ahis Raja Kota Gad Pegawai-pegawai Ahis Berkata kepada tuannya Bukankah ini Daud Raja Negeri itu Bukankah tentang dia orang-orang Menyanyi berbalas-balasan Sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan ribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Daud memperhatikan perkataan itu Dan dia menjadi takut sekali Kepada Ahis Raja Kota Gad itu Sebab itu ia berlaku Seperti orang yang sakit ingatan Di depan mata mereka Dan berbuat pura-pura gila Di dekat mereka Ia menggores-gores pintu gerbang Dan membiarkan ludahnya Meleleh ke janggutnya Lalu berkatalah Ahis Kepada para pegawainya Tidakkah kamu lihat Bahwa orang itu gila Mengapa kamu membawa dia kepada aku Kekurangan orang gila ke aku Maka kamu bawa orang ini kepada aku Supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku Patutkah orang yang demikian Masuk ke rumahku Terima kasih tabel